Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mengadakan rapat dengar pendapat lanjutan bersama pihak Disperindak Kota Jambi dan Kabak Perekonomian Kota Jambi terkait permasalahan tabung gas 3 kg. Rapat dengar pendapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Jambi dengan Disperindak Kota Jambi dan Kabak Perekonomian pada hari Rabu sore 3 November 2022 ini bertujuan untuk mencari titik permasalahan kelangkaan tabung gas 3 kg di Kota Jambi. Dalam kegiatan RDP Komisi 2 DPRD Kota Jambi dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Jone Di Singarimbut dan dihadiri langsung para anggota Komisi 2 lainnya serta perwakilan dari Kabak Perekonomian Kota Jambi juga perwakilan dari Disperindak Kota Jambi. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Jone Di Singarimbut menyampaikan bahwa dari hasil pertemuan dengan Kabak Perekonomian dan Disperindak Kota Jambi ada ditemukan kejangkalan terhadap penyaluran tabung gas 3 kg ini. Jone Di mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut juga banyak dukungan dari anggota DPRD Kota Jambi lainnya untuk membentuk pansus terkait kelangkaan tabung gas 3 kg ini. Jadi kita membahas masalah gas 3 kg dan permasan-permasan sehingga tadi kita ambil data dari ekonomi dan disperindak, ada beberapa memang tadi temuan-temuan kita, ada semua temuan tadi yang kita anggap jangka, sehingga nanti ada rekan-rekan tadi ada yang men-tracing di dalam untuk membentuk pansus, kita akan dapatkan di komisi apakah kita akan membentuk pansus atau nanti hearing dengan agen itu yang tadi kita bahas nanti kita dapat di komisi internal apakah memang perlu dibutuk pansus apakah nanti RDP dengan agen-agen yang ada itu yang hasil. Sebelumnya Komisi 2 DPRD Kota Jambi juga telah memanggil pihak Hiswarna Mikas dan pihak Pertamina untuk dilakukan pembahasan terkait hal tersebut. Sandi, Fazil, Cek TV, melaporkan.